Intro Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah menggelar penadatanganan nota kesepahaman dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia tentang pengembangan sumber daya manusia tepatnya di Aularahan Gedung Rektorat UPR pada Kamis pagi 6 Agustus 2020 Kegiatan penadatanganan nota kesepahaman antara Universitas Palangkaraya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dihadiri langsung oleh Rektor UPR Andri Elia Embang dan para Wakil Rektor UPR turut hadir pula mantan Wakajari Kalteng Rudi Wilianto Wakapolda Kalteng Brigjen Paul Indro Yono serta Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia yang diwakili oleh Analis Kebijakan Utama Gianstra ESDM Polri Brigjen Paul Eri Nursatari beserta Rombongan Pada pelaksanaan penadatanganan nota kesepahaman tersebut Rektor UPR Andri Elia Embang dalam sambutannya menyampaikan dengan adanya MOU antara Polri dengan UPR menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bahwa Kalimantan Tengah khususnya Universitas Palangkaraya telah menjadi perhatian nasional terutama dalam pengembangan sumber daya manusia bukan hanya untuk Kalteng namun juga untuk Indonesia dan dunia dan MOU tersebut berlaku secara nasional Kami Sipitas Akademika Universitas Palangkaraya menyambut baik kerjasama ini jadi kerjasama ini momentum bagi pengembangan sumber daya manusia di berbagai bidang, di berbagai sektor selanjutnya SDM, KERIMANTAN Tengah khususnya kepolisian bahkan ini menjadi momentum pengembangan perbuatan tinggi secara nasional tidak membatasi nanti kebetulan polisi yang sudah kuliah yang berwira angkian atas sudah pindah di Mabes Polri masih menjadi mahasiswa Universitas Palangkaraya jadi para kombes ada beberapa kombes, KBB jadi ini bagian dari bukan hanya lokal tapi skala nasional terima kasih pada Kapolri dan jencaranya pada Direktur SDM Mabes Polri, terima kasih kepada Kampeng, terima kasih kami apresiasi dan semoga kerjasama ini dapat kita laksanakan yang baik dan secara kesenggungan dan SDM dan pengembangan kelembagaan jadi bukan saja peningkatan faktasitas SDM secara informal tapi juga mungkin pelaturan-pelaturan misalnya contohnya bagaimana strategi penyelesaian konflik di masyarakat masing-masing penyelesaian konflik itu kan berbeda karakteristik setiap wilayah kami di panggungkas hukum ada mata kuliah tentang konflik dengan masyarakat berdasarkan kearifan lokal motor lokal terus kita kembangan kemudian di PISIP panggungkas hemopolitik sosial juga disana ada menterpulian tapi juga selain itu ya pengembangan secara informal bisa pelatihan 1-2 hari dan kembangkan sementara itu Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Paul Deddy Prasetyo yang diwakili Wakapolda Kalteng Brigjen Paul Indrawiono dalam sambutannya mengatakan menyambut baik kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Universitas Palangkaraya tentang penyelenggaraan pendidikan pelatihan pengkajian penelitian dan pengembangan kelembagaan dengan harapan nantinya para personil Polri khususnya Polda Kalteng dapat lebih kompeten dalam mengembang tugas-tugas kepolisian secara profesional dalam memberikan perlindungan pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya menjaga dan memelihara stabilitas kamtipmas Usai melakukan peneretanganan nota kesepahaman acara dilanjutkan dengan bertukar souvenir pelakat serta pemberian senjata kasus Kudaya Kalimantan Tengah berupa mandau oleh Rektor UPR kepada Kapolri Idam Ajis yang diwakili oleh Brigjen Paul Eri Nur Satari selaku analis kebijakan utama Jansra ESDM Polri dari Kota Palangkaraya Muhammad Nur melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya